Pemerintah Tengah Utak-Atik Sumber Dana Untuk Pindah Ibu Kota Teranyar, sebagian pendanaan IKN disebut berasal dari program PEN. Rencana pemerintah ini sontak menuai kritik, lantaran dinilai menyalahi aturan. Program PEN adalah skema yang telah diatur pemerintah untuk pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah buru-buru menganulir rencana tersebut. Terkait dengan Ibu Kota Negara, anggarannya yang ada adalah di PUPERA yang saat ini ada dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN. Sebagian pembangunan IKN baru memang dibiayai oleh APBN. Pada 2019, Presiden Jokowi menyebut dana APBN untuk pemindahan IKN sebesar 19 persen. Sisanya lantas ditutup dengan dana dari swasta dan BUMN. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibu Kota Baru adalah kurang lebih 466T. Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN. Namun, menurut situs resmi IKN, porsi APBN untuk proyek ini mencapai 53,3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi-lagi memberi sanggahan. Kalau bergerak anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan yang lain-lain, nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception 54 persen adalah APBN. Pemerintah mengklaim sejumlah investor luar telah melirik proyek raksasa ini. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab digadang-gadang telah menyiapkan investasi senilai 10 miliar USD. Terlepas dari klaim itu, peneliti menganggap proyek IKN diprediksi bakal sepi investor. Mana ada investor yang betul-betul tertarik untuk melakukan investasi secara langsung, itu jadi masalah. Apalagi proyeknya tidak semua komersial. Karena ada proyek yang sifatnya adalah pelayanan publik, gedung pemerintahan. Di mana ini bukan proyek yang menguntungkan. Kalau mereka disuruh memilih apakah membangun proyek yang komersial, misalnya bangun bandara baru atau bangun jalan tol versus pembangunan gedung kementerian, mereka tentu akan memilih proyek infrastruktur yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, di sini artinya ada kemungkinan APBN tidak hanya 19 persen, tapi bahkan bisa di atas 70-80 persen lebih. Terima kasih telah menonton!